Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengaku ia mewakili generasi milenial sebagai representasi di pemerintahan untuk berkarya bagi bangsa dan negara. Yang saya diberikan ini adalah jabatan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya sendiri berusia 32 tahun, lahir tahun 90. Jadi saya masih generasi milenial. Milenialnya bukan mentok di tengah-tengah. Jadi ini merupakan representasi dari generasi milenial dan juga bisa dibilang gen Z. Jadi ini merupakan kesempatan yang saya terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Tapi ini beban-berat bagi saya karena saya merupakan wakil dari generasi saya. Mas, akan mundur dari Ransu? Pastilah kan otomatis sebagai Menpora saya harus menaungi semua stakeholder. Jadi untuk tidak ada konflik of interest saya pasti akan mundur. Apa saja pekerjaan rumah utama Menpora baru Dito Ariyotejo? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kominfo, Nurul Arifin. Selamat petang, Bu Nurul. Selamat petang, Audrey. Apa kabar? Bu Nurul, sebenarnya baik. Apa sih, Bu, pertimbangannya akhirnya Pak Erlangga ini mengajukan nama Mas Dito sebagai Menteri? Paling muda usianya 32 tahun. Karena memang pertama Ketua Umum kami selalu memberikan ruang untuk anak muda. Jadi untuk anak muda berkarya kita lihat di jajaran Partai Golkar lah. Baik di komisi maupun di Ketua-Ketua DPD. Banyak sekali anak muda yang dipercaya oleh Bapak Ketua Umum untuk menjadi ketuanya begitu. Pemimpinnya. Dan saya kira juga ini keputusan menyodorkan nama Mas Dito. Saya pikir sudah melalui proses dan pertimbangan banyak hal. Karena kalau kami di partai itu melihat Dito itu sebagai anak muda yang memang potensial. Potensialnya yang pertama dia memperlihatkan model kepemimpinannya, inovasinya, juga model-model tanggung jawabnya begitu. Semasa dia menjadi anggota Ketua Ampi pada periode 2016 sampai 2021. Jadi Dito itu anaknya menurut kami sangat inovatif ya. Dan dia bisa bekerja dalam teamwork. Dan juga yang penting itu santun. Jadi dia mau belajar begitu, mau belajar. Dan anaknya humble ya, jadi menyenangkan. Dan terakhir sebagai salah satu tenaga ahli di Kementerian Perekonomian ini, Dito juga sangat aktif sekali dan sangat bisa memberikan, kadang-kadang memberikan... Sebelum dilantik oleh Presiden Jokowi, Ibu Nurul, ada nggak pesan-pesan PR-PR yang dititipkan Pak Jokowi kepada Menpora Baru? Kalau PR itu ya paling tidak Dito kan harus tahu juga ya. Melihat situasi kepemudaan, olahraga yang sekarang juga. Jadi saya kira Dito dengan berbagai macam latar belakang dan pengalamannya, dan bergaul dengan anak-anak muda, dan dirinya sendiri juga masih muda begitu. Saya kira ini sudah inherent dan dia tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau kami percaya ya, oleh karena itu kepercayaan tersebut diberikan karena kami merasa yakin bahwa Dito itu bisa bekerja. Tapi kan ini pekerjaan rumahnya nggak main-main, Bu. Pada saat apalagi kan kita tidak menjadikan U20 untuk piala dunianya. Ini kan besar pekerjaannya. Iya, jelas. Ini satu tantangan buat Dito ya, satu tantangan buat Mas Dito. Dan kemudian juga ini kan PR yang ditinggalkan begitu. Jadi ini tantangan yang siapa tahu nanti bisa menjadi satu pembuktian bahwa Mas Dito bisa memberikan solusi untuk masalah yang ditinggalkan ini. Masalah yang ditinggalkan ini gitu. Jadi saya berharap juga, dan saya sih yakin ya Dito bisa bekerja dengan baik begitu. Oleh karena itu, keyakinan ini juga dituangkan menunjuk Dito menjadi Menpora. Itu menurut saya sudah tepat. Meskipun usianya 32 tahun, paling muda, Bu Nurul itu kira-kira susah nggak sih untuk menjembatani komunikasi nanti kepada yang usianya mungkin lebih di atas Mas Dito? Iya. Ini saya melihat pergaulan Dito ini luas loh, Mbak. Jangan salah ya. Kami ini melihat pergaulan Dito cukup luas. Dia bergaul dengan anak-anak muda dan anak-anak senior dan teman-teman yang senior juga. Dan lingkungannya juga lingkungan yang saya kira, ya saya tidak perlu sebutkan di sini ya, tapi memperlihatkan bahwa Dito itu bisa diterima oleh berbagai macam kalangan. Dan ini memperlihatkan kelebihannya Dito juga. Jadi dia nanti bisa menggandeng banyak orang untuk bekerja bersama-sama dengan... Apakah salah satunya juga termasuk komunikasi dengan Pak Erick Thohir juga? Iya. Saya kira dia bisa berbicara dengan banyak orang, Mbak. Termasuk Pak Erick berarti ya, Bu Nurul. Semua dia bisa. Kita sih tidak menyaksikan kemampuan Dito itu loh, Mbak. Jadi menurut kami sudah tepatlah memberikan ruang untuk anak muda dan memperlihatkan bahwa anak muda juga bisa memimpin. Oke. Sebentar lagi kan kita juga akan menghadapi ada SEA Games, ada ASEAN Games juga. Tidak ada enggak sih harapan-harapan yang dititipkan Ibu Nurul kepada Mas Dito nih atau mewakili Golkar? Kalau kami sih berharap nanti PR-PRnya paling tidak Indonesia bisa terus ikut dalam pertandingan-pertandingan cabang olahraga apapun di dunia internasional dan membawa nama harum Indonesia. Dan kemudian nasib atletnya juga diperhatikan begitu ya, supaya mereka semua juga bisa sejahtera. Dan tentu saja di samping olahraga jangan lupa juga bahwa banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang nanti akan di-direct begitu oleh Mas Dito sebagai Menpora yang baru. Dan dua-duanya ini insya Allah bisa berjalan paralel. Dan kami yakinlah, sekali lagi kami yakinlah. Tinggal pembuktian. Jangan meragukan anak muda. Menurut saya berikan ruang juga buat mereka. Oke, terima kasih Ibu Nurul Arifin Wakil Ketua Umum Patek Golkar Bidang Kominfo yang sudah berbagi informasi mengenai keterpilihan dari Dito Aryo Tejo menjadi Menpora baru. Terima kasih.